Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Dikmanturnama Kali ini kita akan coba membuat kepala kakap gula padang It's homemade cooking Jangan lupa untuk like and subscribe Kalau mau di-share juga oke Hai 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 Rejeki istri solehah nih Hari ini ada yang ngasih kepala ikan Dan aku rencananya pengen masak gulai kepala ikan Untuk suamiku tercinta, Bapak Dikman Mau tau gimana cara aku bikinnya? Tonton terus videonya ya Ini kepala kakapnya cukup besar Kira-kira 500 gram Dan ini adalah bahan-bahan yang aku pakai ya Supaya praktis aku pakai santan instan Kurang lebih 250 ml Ditambah gula putih dan garam secukupnya Juga kita cairkan asam Sebetulnya lebih enak kalau pakai asam kandis Tapi karena nggak ada bahannya Jadi aku pakai asam jawa Tiga butir ya Yes itu dia bahan-bahan yang akan aku pakai Mudah, simple Dan bumbunya juga gampang dicari di warungan Yuk langsung kita buat aja Di blender ya Itu cabai keriting, bawang merah, bawang putih Lajak, ketumbar Kemudian kunyitnya di blender semua Di blendernya kita tambahin minyak ya Secukupnya aja Yang penting bisa halus sempurna Kenapa sih masih di blender? Masalahnya males mulutnya Kalau udah mulai seret begini Tandainya minyaknya kurang guys Tambah lagi Sudah cukup halus Kemudian kita panaskan minyak di wajan Jangan terlalu panas ya minyaknya Jangan sampai mendidih dulu Kita langsung masukkan itu bumbu Yang tadi sudah dihaluskan Supaya nggak ada bagian-bagian Bumbu ini yang gosong Gitu guys ya Biasanya nih Kalau misalnya minyaknya udah panas banget Kemudian kita masukinnya sedikit-sedikit begini Biasanya ada bagian bumbunya Yang udah gosong duluan guys Jadi ya Kalau aku sih lebih milih minyaknya Jangan dulu terlalu panas Baru masukin ini semua bumbunya Gitu Tips dan triknya Jangan lupa aduk terus bumbunya ya Sampai hampir setengah mateng Baru kita masukkan Sisa-sisa bahan yang tadi sudah kita siapkan Nah ini wangi nih Bumbunya udah semeliwir Kemudian kita simpul Masukin yang namanya daun kunyit Sereh yang udah tadi digeprek Daun salam Semuanya dimasukin Jangan lupa daun jeruknya Kita robek-robek dulu ya Biar wangi Kecium bumbunya Kemudian setelah itu kita aduk lagi Semuanya Sampai tambah wangi bumbunya Ini tuh bumbunya tuh wangi banget guys Bener deh Kalau kalian cium aja udah bikin perut keroncongan Pengen cepet-cepet jadi gitu masakannya Nah ini aku ajarin ya Jadi Yang pertama dibikin itu adalah santan cair Nah caranya Kita masukkan beberapa sendok santan instant tadi Kedalam 500 ml air Kemudian kita masukin deh Kedalam bumbu yang tadi udah kita oseng Kemudian kita masukin ya Kemudian kita aduk Sampai bumbunya betul-betul tercampur rata dengan air Kenapa sih kok gak langsung pakai santan kentalnya Jangan say Nanti kalau pakai langsung santan kentalnya Santannya bisa pecah ya kan Karena kita mau matengin dulu kepala ikannya gitu kan Terus tercampur rata Kita masukin lah nih kepala ikannya Kedalam bumbu yang tadi sudah kita masak Hati-hati masukin kepala ikannya ya Karena saking besarnya takut kepanasan Muncrat deh tuh Tips and trick dari aku lagi ya Ini kepala itu rapuh ya Yang namanya ikan Jadi sebisa mungkin Kalau sebelum dia mateng Jangan terlalu banyak diaduk-aduk Jadi kalau misalnya kepalanya mau mateng Cukup dengan si kepala ini direbus dulu Kemudian kalau sudah terlihat mateng Baru dibalikin atau disiram-siram seperti ini Jangan diacak-acak Jangan diaduk-aduk Nanti kepalanya bisa rapuh ikannya gitu Nah kalau ikannya sudah hampir setengah mateng Baru kita masukin asem Kemudian gula dan garam Serta jangan lupa juga masukin Santan kentalnya tadi ya Jangan lupa tips and trick yang tadi Jangan sampai diaduk-aduk terlalu kencang Untuk meratakan santannya Kita cukup aduk-aduk bagian airnya aja ya Atau bagian kuahnya Setelah ikannya matang Jangan lupa koreksi rasa ya Karena kalau yang namanya gula dan garam itu Adalah sesuai dengan selera masing-masing Ada yang senang asin Ada yang senang gak terlalu asin Jadi jangan takut akan bumbu dan rasa Taraaa ini dia Gulai kepala ikannya sudah jadi Dan kalau aku pribadi Kalau udah makan seperti ini Temen nasinya gak usah terlalu banyak Cukup ada rebusan lalapan Dan ditambah dengan sambal Duh langsung kita sajikan nih Untuk suami tercinta Kira-kira gimana ya rasanya Suka apa enggak ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mencoba Mencicipi Ikan kakak Kakak apa bun Kakak putih Diapain bumbunya Gulaipadang Kepala kakak putih Gulaipadang Jadi ini tadi sudah dicoba Sudah kita lihat Cara masaknya Nah sekarang Kita lihat sini Coba lihat sini Nah kita lihat Tingkat kematangannya Wah Sudah cukup matang ya Kayaknya sudah pas nih Apa namanya Tingkat kematangan dari gulanya Ini kita bisa lihat Dari begini yang putih Nah sama kita akan coba lihat Ini masih ada serainya Lihat bumbunya Ini guys Coba lihat Cek it out Bentau Dasyat nih kayaknya Biasanya kalau makan Akan lebih berasa Kalau dengan nasi Ya kan Ya kan Ya kan Ya Tapi sebelum makan Nih Kita coba dulu Ini baru sendoknya ya Jadi nanti Nggak akan dimasukin lagi Bismillahirrahmanirrahim Enak Bumbunya pas Hasilnya dapet Kalau pernah ke padang Dukit tinggi juga pernah Makan ikan disana Kalau di dalam Dikencang Tapi ini pas Good job Oke Kita coba sekarang Pakai Nasi Oh iya Ada sambal Kita coba sambalnya Sambalnya bosku Ini sambalnya 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 Ini goreng sekali Hmm Bacau banget Pakai ngakir Kalau ini cocok beginian Jangan lupa Pakai belontak Awas asam urat Dos Dos Oke Gue makan dulu ya Ciao Oh iya Oh iya Oh iya Terima kasih.